Intro Belum sepekan kepergian daik kondang Ustadz Arifin Ilham kehadirat Allah SWT tentu peristiwa ini menjadi seratan publik. Kepedihan mendalam datang dari seluruh umat muslim di Indonesia dan juga dari sosok istri Ustadz Arifin Ilham. Kali ini selebrita pagi mengajak pemirsa untuk lebih mengenal sosok istri Ustadz Arifin Ilham mulai dari Wahyu Niyati, Rania Bawazir dan juga Umi Akhtar. Dan berikut profil singkat Wahyu Niyati. Menikah dengan Ustadz Arifin Ilham pada tahun 1998, Wahyu Niyati Shala Jamaluddin Wali akrab disapa dengan Umi Yuni. Ia merupakan cucu dari ulama Aceh, Abuya Syek Haji Muda Wali Al-Khaliri yang sekaligus pendiri daya Darussalam Labuhan Baji Aceh Selatan. Pertemuannya dengan Ustadz Arifin Ilham diawali saat menjadi adik kelas di salah satu universitas di Jakarta. Umi Yuni gemar berkuda dan memanah. Alvin Faiz dan Amer Azikra adalah putra dari Umi Yuni. Itu karena mereka semuanya sayang sama Ustadz. Mereka sayang sama Ustadz, sangat mengharapkan kehadiran beliau. Kemudian Ustadz juga sangat dirindukan oleh semua Jamalud Haji Kir ya. Pada tahun 2010, secara mengejutkan Ustadz Arifin Ilham menikahi seorang wanita asal Yaman, Rania Bawazir. Lantas, siapakah sosok Rania Bawazir? Sosok yang menikah dengan Ustadz Arifin Ilham pada tahun 2010 tersebut merupakan wanita cantik asal Yaman. Dari pernikahannya dengan sang suami 9 tahun lalu, ia dikarniai 3 orang anak. Wanita yang akrab dipanggil Umi Nia tersebut sering terlihat mendapingi Ustadz Arifin Ilham di berbagai kesempatan. Hingga saat ini, Rania dan kedua istri lainnya tetap hidup rukun dan ikhlas atas kepergian sang suami. Haru banget tadi sempat di mobil, haru banget ya Allah, Masya Allah banget. Makasih. Sosok Ustadz Arifin Ilham kembali menjadi serotan publik. Kali ini, pada tahun 2017, ia menikahi istri ketiganya yang bernama Umi Akhtar. Lantas, siapakah sosok Umi Akhtar yang menjadi istri ketiga daik kondang tersebut? Menikah pada tahun 2017, Umi Akhtar atau yang akrab di Sapa Fema merupakan seorang janda berusia 37 tahun. Lahir di Tanah Sunda, ia merupakan istri terakhir dari Ustadz Arifin Ilham. Bulan April 2019, ia melahirkan seorang bayi yang hingga Ustadz Arifin Ilham meninggal, belum sempat mencium dan memeluknya. Kalau mimpi sih ada, mimpinya banyak dari dua bulan, tiga bulan yang lalu. Jadi beliau tuh seperti berdakwah, lalu di situ Umi lihat turun tangga, tapi diiringin sama pria-pria berjubah putih. Sama Habib Umar, indah lah insya Allah itu bertanda bahwa Husna Latimah, tapi kita gak nyadari bahwa itu pertanda. Rindu bertemu sama Allah, pengen berjumpa sama Allah. Terima kasih telah menonton!